Pemirsa alat studio monitoring, call center, dan website milik KPID Jambi resmi diluncurkan dan diperkenalkan penggunaannya. Dalam kesempatan itu, Ketua KPID Jambi, Johnny berharap kepada lembaga penyiaran di Jambi dengan adanya alat monitoring ini bisa mengedukasi masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV Inspirasi Kito. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jambi mengadakan acara launching, studio monitoring, call center, website sekaligus shop opening anugerah KPID Jambi 2022 dengan mengusung tema optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan KPID Jambi terhadap lembaga penyiaran. Kegiatan yang berlangsung di pelantaran kantor KPID Jambi ini dihadiri oleh Gubernur Jambi yang diwakili Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Doni Iskandar, Ketua KPID Jambi Joni, beserta jajaran anggota, para unsur pimpinan Porkopimda, perwakilan pimpinan media di Jambi, dan tamu undangan lainnya. Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Doni Iskandar saat membacakan sambutan Gubernur Jambi menyampaikan, apresiasi dan rasa bangga kepada KPID Jambi atas launching studio monitoring, call center, dan website yang merupakan upaya optimal dalam memfilter atau menyaring siaran-siaran yang layak atau tidak layak untuk ditayangkan atau diperdengarkan serta melaksanakan fungsi sebagai wadah aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Ia berharap dengan adanya sarana monitoring ini, KPID Jambi dapat mengawasi setiap tayangan dan siaran dengan mempedomani P3SPS yang menjadi acuan atau kode etik yang harus dipatuhi seluruh lembaga penyiaran. Tadi dijelaskan oleh Ketua, dengan anggarannya sangat minggu, tapi di pengusahaan yang saya lihat ini barang canggih. Jadi terbetik harapan di dalam diri kita atau merita, setidaknya memang akan menurunkan pemerintah. Jadi dibantu oleh sarana-sarana yang cukup mumpuni untuk mengawasi. Karena saya tahu pekerjaannya berasal, beliau tadi menyampaikan untuk melaksanakan 24 jam pengawasan saja harus setidak tidak ada 3 shift. 3 shift juga tidak ada super demonstrik di sini. Sementara itu, Ketua KPID Jambi Joni mengatakan, alat studio monitoring, call center, dan website penggunaannya sudah dilakukan di awal 2022. Namun baru sempat dilaunching dan diperkenalkan kepada masyarakat hari ini. Dengan dilaunchingnya alat ini, KPID sudah bisa memantau arus lalu lintas penyiaran di lembaga penyiaran baik TV ataupun radio. Dalam kesempatan ini, Joni mengingatkan kepada lembaga penyiaran yang dari segi penyiarannya menyimpang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Secara tegas, maka akan diberikan surat, pemanggilan, hingga diproses sesuai regulasi dari KPID. Ia berharap ke depan, tontonan yang ada di lembaga penyiaran baik televisi ataupun radio, itu bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat, agar masyarakat juga mendapatkan hak mereka dalam menonton siaran yang baik. Maka memang kita memantau sampai jam kerja, sampai jam 4 sore. Jam 4 sore sampai pagi, itu besok kita lihat dan kita review di komputer. Karena memang kalau tidak kita lihat, terkadang kalau ada pelanggaran malam, kita tidak bisa memantau. Maka memang kita butuh juga nanti, masyarakat bisa aktif, ada peran aktif masyarakat dan juga stakeholder terkait masalah pemantauan penyiaran yang ada di Jambi. Artinya memang bukan hanya tugas dan tanggung jawab KPID, tapi jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama terkait masalah konten dan apa namanya program siaran juga. Selamat menikmati penyiaran yang ada di Jambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!